Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sendok toples, tanaman hidrila, air, dan stopwatch Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memotong tanaman hidrila sepanjang 10 cm Lalu kita ikat ujung tanaman Setelah itu kita masukkan ke dalam corong gelas Setelah itu toples kita isi dengan air 3 per 4 Setelah itu kita masukkan tanaman hidrila ke dalam toples yang berisi air Tabung reaksi diisi dengan air Setelah itu kita tutup corong dengan tabung reaksi Setelah itu kita tutup corong dengan tabung reaksi Setelah itu kita isi toples dengan air Setelah itu kita letakkan ke tempat yang tidak terkena cahaya Setelah kita letakkan di tempat yang tidak terkena cahaya Kita tunggu hingga 3 menit Setelah kita letakkan di tempat yang tidak terkena cahaya Setelah kita letakkan pada tempat yang tidak terkena cahaya Lalu kita pindahkan ke tempat yang terkena cahaya Dengan campuran soda kue setengah sendok Setelah itu kita hitung Dengan waktu 3 menit Jangan lupa untuk menicau Jangan lupa untuk menikah bagi dari hati Jangan lupa untuk menikah bagi dari hati Tad cigarettes Sasi dinea Jangan lupa untuk menikah bagi setelah tiga menit kita ukur suhu setelah itu kita catat inilah dilembung yang dihasilkan oleh tanaman hidrila setelah itu kita gunakan plastik berwarna hijau dan kita kita hitung dengan waktu tiga menit setelah setelah waktu tiga menit kalau kita ukur dan kita catat hasil jumlah kelembungan setelah itu kita gunakan plastik berwarna biru setelah itu hingga tiga menit setelah itu setelah itu setelah tiga menit setelah itu kita hitung gelembung yang ada pada hidrila setelah itu kita gunakan plastik berwarna merah dan kita tunggu hingga waktu tiga menit lalu kita ukur suhu setelah itu setelah itu kita catat hingga gelembung yang dihasilkan setelah itu kita gunakan plastik berwarna kuning dan tubuh hingga tiga menit setelah itu setelah ini setelah itu kita ukur suhu dengan denom meter setelah itu kita hitung jumlah gelombong yang dihasilkan dan kita catat pada tabel setelah itu kita ganti dengan plastik berwarna ungu dan kita hitung hingga 3 menit setelah kita tunggu hingga 3 menit lalu kita akur suhu setelah itu kita hitung jumlah gelombong yang ada pada tabel atau yang dihasilkan oleh hidrila selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk percobaan kedua alat dan bahan yang perlu kita siapkan adalah aluminium foil jate daun yang sudah dibungkus aluminium selama 1 minggu betadine alkohol 70% isolasi pin set mangkok aluminium dan air setelah kita buka bungkus aluminium foil lalu kita rebus daun selama 5 menit kita matikan kompor lalu kita tiriskan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari daun yang ada setelah itu kita masukkan ke dalam mangkuk aluminium lalu masukkan daun setelah itu rebus di atas di atas air selama 3 menit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah 3 menit lalu kita matikan kompor dan tiriskan daun lalu kita letakkan dilepek selamat menikmati setelah itu kita tetesi dengan betadine hingga rata setelah ditetesi betadine lalu kita amati di bawah sinar matahari dan hasilnya kita catat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati